Pertanggal 1 April 2017, layanan transportasi berbasis aplikasi online, Gojek, resmi beroperasi di kota Pontianak dan sekitarnya. Ironisnya, pemerintah kota Pontianak justru mengaku belum menerima pemberitahuan apapun. Pihak Gojek sama sekali belum berkoordinasi dengan dinas perhubungan untuk mengurus izin operasional. Meski mengusung konsep smart city, wali kota Pontianak Sutarmiji menegaskan menolak keberadaan Gojek. Sutarmiji khawatir keberadaan Gojek justru menimbulkan cekcok dengan penyedia jasa transportasi konvensional seperti yang terjadi di Jakarta. Hal senanda disampaikan oleh Ketua DPRD Kota Pontianak, Satarudin. Ojek online harus mengikuti peraturan yang ada agar tertib dan tidak menimbulkan masalah. Untuk menghindari, jangan sampai terjadi konflik antara Gojek online dan yang konvensional. Akan kita, ya kan, ini kan berbasis aplikasi kan, tidak semua orang yang bisa berbasis aplikasi ini. Kan kasihan juga nanti yang ojek-ojek, yang mangkal-mangkal, tukang becak-tukang becak itu. Nanti kalau tukang becak ngamuk kan susah juga kita kan. Iya, demo lagi kan, DPRD lagi demo. Maka sebelum itu kita akan buatlah regulasinya untuk memperketat aturan Gojek online ini boleh beroperasi tidak di Kota Pontianak ini. Tapi saya berharap kalau bisa jangan dioperasikan Gojek di Kota Pontianak ini. Pemerintah Kota Pontianak untuk sementara tidak mengizinkan jasa transportasi ini beroperasi di sekitar Kota Pontianak. DPRD Kota juga berencana memanggil manajemen Gojek untuk memberikan penjelasan. Bagus Suhanda, Kompas TV Pontianak.